Terima kasih. 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 Atau boleh kita bilang juga misalnya win-win solution. Istilah populernya belakangan. Sebutlah misalnya A dan B punya akad hutang-vi hutang. A menagih kepada BB kamu punya hutang ke saya 10 juta yang dia menuntut. Nah, tapi ah 10 juta, saya enggak perasa punya hutang 10 juta. Nah, maka berarti terjadi sengketa disini. Nah, maka berarti terjadi sengketa disini. Dia mengakui, oke, dia mengakui, oke, iya saya punya hutang tapi cuma 5 juta. Dia mengakui ada hutang 5 juta. Dia enggak mengingkari. Enggak mengingkari hutangnya. Tapi, tapi peta B saya enggak punya uang untuk membayar 5 juta ini. Saya akui, saya akui, aku. Enggak ada uang untuk membayar 5 juta ini. Maka kemudian mereka bisa aja bersepakat bayarnya dengan sesuatu. Kita contohkan di pekan lalu, misalnya 5 juta ini bayar pakai HP yang 5 juta ya. Pakai HP misalnya. Enggak pakai uang, tapi pakai HP. Bayar pakai HP. Kalau sepakat, oke, bayar pakai HP. Maka ini sulh. Ini sulh. Tapi hukumnya dianggap sama seperti hukum apa? Ini perdamaian. Dikari titik temu. Berdamai. Tapi ketika 5 juta-nya dibayarkan pakai HP. Maka gimana? Diukumi bayar. Dikumi jual-beli. Maka dia sebenarnya jual-beli. Cuma lafalnya dengan lafal sulh. Cuma lafal sulh. Maka berlaku aturan-aturan jual-beli. Kita bahas. Gitu ya. Bisa dipahami nih. Dianggap jawab di. Seolah-olah. Dia bilang, Kak A. Saya jual HP saya. Ke kamu seharga 5 juta. Seolah-olah begitu. Seolah-olah seharga 5 juta. HP-nya di jual. Demikian. Nah bagaimana kalau A. B misalnya. K menagih. Utang 2 juta. B. Menyangkal. Awalnya. Nanti kemudian mengaku ya oke. Ya saya punya utang 2 juta. Nanti utangnya itu bisa diakui. Sebagian bisa diakui seluruh. Dalam hal ini misalnya kita. Kita anggap akui seluruh. Tapi saya nggak punya uang untuk bayarnya. Bagaimana kalau. Saya. Bayar pakai. Nah jasa sekarang. Kira-kira apa jasa yang harganya 2 juta kira-kira. Sewa apaan. Jasa harganya 2 juta. Bukan benda loh. Biasa. Nah. Apaan. Sewa 2 juta. Nggak. Yaudah kamu. Saya bayar 2 juta. Tapi nggak punya uang kisah ini. Saya bayar pakai. Kamu saya beri. Hak. Untuk. Saya sewakan. Mobil saya. Umpama sewa mobil. Sewa mobil 2 juta dapat berapa hari ya. Anggap 2 pekan lah. Selama 2 pekan. Artinya B. Membayar hutang. 2 juta ini. Dengan apa. Dengan. Jasa. Yaitu. Jasa sewa. Mobil 2 pekan. Ah kamu silahkan. Nih mobil saya pakai. Kamu saya bayar. 2 jutanya dengan manfaat. Ya. Maka ini. Sebenarnya kata. Imam Nawi. Au ala manfaatin. Atau bisa juga membayar dengan. Manfaat. Jasa. Manfaat. Ini maksudnya jasa. Ini sesuatu yang maknawi. Bukan benar. Benar. Faijarut. Maka itu dianggap sebagai. Sewa menyewa. Solalah. B. Dan A. Menyepakati. A. Menyewa mobil B. Selama 2 pekan. Dengan harga berapa? A. 2 juta rupiah. Seolah-olah. Ah menyepakati. Oke. Saya sewa mobil kamu. 2 juta. 2 jutanya pakai 2 juta piutang. Selama 2 pekan. Selama 2 pekan. Boleh gak ini? Boleh. Pak Ijarut. Entah sebutu. Ah kamu. Pak Ijarut. Baik. Kata Imam Nawawi lagi. Atau dia menyepakati. Mengakui sebagian yang diklaim tadi. Nah jadi. Kita contoh pertama tadi kan nyebutin. 10 juta. B. 5 juta. Mengakuinya. Berarti kan ada yang gak dihapui. 5 juta lagi. Nah kita ulang kasusnya disini. A dan B. A menagih. 10 juta. Kemudian B bilang. Saya gak mengingkari saya kalau 10 juta. Saya cuma. Mau 5 juta aja. Nah kalau setuju. Maka dianggap. 5 juta nya itu hadiah. Pahibatun. Libatih. Risoh. Hibilihadi. Selalu 5 juta. 5 juta sisanya. Itu apa? Hibah. Yaudah. Oke 5 juta. Bayar 5 juta. Dia bayar 5 juta aja. 5 juta nya lagi. Dia gak ngakuin. Maka dianggap. Sebagai. Hibah. 5 juta nya. Seolah-olah. Oh hibah kan 5 juta. Kepada. B. Sehingga berlaku disitu. Fata sebut. Akamu. Berlaku hukum-hukum hibah. Demikian. Lanjut lagi. Poin ketiga bisa diulang. Oke saya ulang. Poin ketiga tuh yang ini ya. Kau ala ba'dil aynil mudda'ah. Atau. Dia. Menyetujui pembayaran utangnya. Hanya kepada sebagian dari yang di persengketakan. Jadi dibilang. Kamu punya utang 10 juta. Kata B. Saya cuma punya. Saya gak mengakui punya utang 10 juta. Seingat saya cuma 5 juta. Gak ada bukti. Gak ada saksi. Gak ada apapun. Yaudah kata A. Yaudah saya sepakatnya. Bayar 5 juta gak apa-apa. Berarti kan dia. Mengakui 5 juta. Suhun ala ikhrar. Tapi cuma sebagian. Maka boleh yang begini. Dan 5 juta lagi yang tadi. 5 juta yang sebenarnya. Sisa utangnya. Kan ini 10 juta. Klaimnya. Ini 5 juta. Maka 5 juta sisanya. Dianggap apa. Ini dia bayar 5 juta nih. Bayar. 5 juta lagi enggak dong. Dianggap apa. Dianggap hibah. Bahi batun libab ya. Mana harus diterima. Dan sebesar. Bisa difahami. Oke. Lanjut ya. Wala yasihu bayi. Wala yasihu bilafzul bayi. Tapi. Sulh yang di awal kita bilang. Dia. Kalau membayar hutang 5 juta dengan HP. Itu dianggap jual beli. Itu kata. Yang mengunaui dan parolamah syafi'i. Tidak sah. Kalau dengan akat jual beli. Ini memang. Sulh ini. Akatnya harus dengan lafal sulh. Di dalam mazhab syafi'i itu. Mana yang lebih diperhatikan. Lafal akat. Atau. Substansi akat. Mana yang lebih diperhatikan dalam mazhab syafi'i. Pelurusan akat. Lafalnya atau substansinya. Secara umum. Saya tahu di dalamnya dari insian. Tapi garis besarnya. Lebih diperhatikan mana. Lafalnya. Al-Ibrotu. Bil'ukudi. Bil'alfadzi wal mabani. Ataukah. Bil'ma'ani. Bil'ma'ani atau bil'ma'ani. Mana. Ini dijelasin. Imam Syuti. Dalam. Dalam kitab. Al-Ashubwan Mab'a'ir. Sebelah situ. Dan lain-lain. Enggak. Lebih diperhatikan lafal akat. Dalam adanya syafi'i. Substansi penting. Tapi. Mereka lebih memperhatikan syafi'i. Memperhatikan lafalnya. Makanya bisa aja akat. Maksudnya apa. Tapi kalau lafalnya salah gak sah. Maksudnya benar. Cuma lafalnya salah gak sah. Contoh disini. Sul. Gak sah dengan akat jual-beli. Nah lafal. Gak boleh saya. Saya jual-beli. Gak. Harus dengan. Saya sul. Saya. Solah itu gak. Saya sul. Kan. Yang ini nih. Yang ini juga sama. Gak bisa. Waliasihubbilafzulbay. Walasuhusihatubbilafzul sul. Tapi. Kebalikannya. Nah ini kebalikannya. Kalau giliran jual-beli. Sah dengan akat jual-beli. Saya ulang jadi ya. Sul. Maaf. Tidak sah. Dengan lafal. Bayi ya. Jual-beli. Tapi jual-beli. Sah. Dengan lafal. sul. Jelasin oleh Imam. Ibn Al-Hajir ala hitam. Dalam tufah. Karena. Laf. Lafal. Sul. Maaf. Ya. Lafal sul. Ya. Itu tidak menafikan jual-beli. Tapi jual-beli. Tidak. Berupa sul. Yang dijual-beli itu aslinya adalah. Akat yang. Diniakin memang. Untuk mu'awab. Untuk mencari untung. Akat bisnis. Sementara sul. Dia. Kasus khusus. Tujuannya untuk melerai. Kotikayat. Ya. Maka tidak sah. Kalau pakai lafal jual-beli. Tidak sah. Bisa beliau gitu. Ya. Ada bisnis naman. Karena. Sul. Itu bisa saja. Tidak ada uang keluar. Tidak ada. Bisa saja sul. Itu. Berupa ibro. Sudah. Utangnya saya gugurin. Bisa. Misalnya. A. Lagi ke B. B. Bayar utang. 10 juta. Kata B. Aduh. Saya setuju. Ingat punya uang. Utang 10 juta. Cuma. Gimana. Saya gak punya uang. Ya udah deh. Impas aja deh. Saya nolin. Tanya oke oke. Nah. Kalau gitu gimana. Maka. Sementara jual-beli mesti ada apanya. Jual-beli mesti ada harganya. Mesti ada. Nominal. Ada taman. Sesuatu yang dibayarkan. Makanya sul. Gak sah dengan jual-beli. Tapi. Kalau jual-beli. Sah dengan sul. Jual-beli. Karena jual-beli. Itu. Menganu unsur. Pemberian. Kepemilikan. Dan itu. Tercover dengan makna sul. Jadi bisa dibilang. Ini lafal sul. Ini lebih kuat. Lebih. Umum. Daripada jual-beli. Sul. Gak sah dengan jual-beli. Karena sul. Bisa gratis. Bisa gak ada apapun yang diberikan. Gak ada tukar menongkar apapun. Sementara jual-beli lebih spesifik. Sehingga jual-beli sah dengan lafal sul. Terwakil dengan lafal sul. Demikian kata para ulama syafi. Yang mereka lebih memperhatikan lafal akat. Daripada subsasi akat. Demikian. Mulai gak sul sebelum ada sengketa. Ada sengketa. Tiba-tiba kita langsung ngomong. Tolong. Sulkan saya. Dengan. Utang rumah yang pernah kamu beli. Kalau gak ada sengketa dengan lafal sul. Gak sah. Kalau soh kebutuhan. Karena sul mengandung makna. Perdamaian. Kalau gak ada sab kusuma. Tidak ada. Permusuhan. Sengketa lebih dulu. Maka. Kata-kata sul. Gak cocok digunakan. Gak tepat menggunakan. Dan Madab Syafi. Saya udah bilang. Demikian juga ditegaskan. Al-Imam. Bunhajar al-Hitami. Itu mereka lebih memperhatikan lafal akat. Daripada subsasi. Boleh jadi niat. Boleh jadi niat. Anda bagus. Ya. Maksudnya Anda begitu. Tapi. Lafal yang undangkan salah. Enggak. Gak bisa. Jadi baru bisa menggunakan lafal. Sulh kapan? Kalau sudah ada. Sengketa sebelumnya. Kalau sudah ada. Sengketa sebelumnya. Baru sah menggunakan lafal. Sulh otherwise. Maka gak salah. Lanjut. Dan ain disini penting. Makna. Di sebagian tekstu iwat. Dan memang ain disini maknanya iwat. Yang mencakup ain dan manfah. Ya. Wal-uswa lahamindainin. Kalau dia mensuhkan. Dari utang atas. Jadi bisa aja. Suh itu gak salah utang. Saya bilang di awal. Sebenarnya gak harus utang. Pertama yang kita beli. Bilang dari tadi utang-utang. Sebenarnya gak harus juga utang. Bisa juga. Sengketa terkait dengan. Jual biru. Bisa juga itu sulh. Kalau seandainya ada utang. Disulhkan dengan ain disini harus. Tidak harus berupa benda. Bisa juga berupa manfaat. Makasih. Suh. Bikian. Allah. Insuh. Oke. Artinya. Sengketa dalam sulh sebenarnya lebih umum. Daripada utang-utang. Cuma. Contoh yang. Biasanya para ulama memberikan. Sengketa utang-utang. Karena itu yang. Umumnya ada sengketa. Sengketa. Faintawa faqafi'illatirriba. Usturi toqabudul iwadi filmajlis. Ini kita bahas waktu. Memohon. Sebelumnya. Sandainya. Antara utang sebenarnya dengan. Pembayaran yang dilakukan. Itu ada unsur ribanya. Misalnya. Utangnya. Uang. A. B. Utangnya. 10 juta rupiah. Utang. Lagi. B. Bilang saya bayar 10 juta. Tapi. Saya gak ada uang cash rupiah. Saya bayar aja pakai. 10 juta. Berarti 2.500. Rial. Berarti kan. Antara rupiah. Ini rupiah ya. Antara rupiah. Dengan rial. Ini ada unsur ribanya gak? Coba saya banyak. Ada gak unsur ribanya? Rupiah dengan rial. Ada. Sama semua uang. Sama. 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 Bagaimana? Boleh gak rupiah ditukar rial? Beda kuantitas. Beda kuantitas. Misalnya. Rupiahnya. 4.000. Rialnya 1. Boleh gak? Boleh. Kenapa boleh? Teri. Bateri. Boleh. Karena beda jenis. Jadi dia. Sama ilah. Tapi beda jenis. Itu. Berarti ini rupiah. Beda dengan. Rial. Sama ilahnya. Itu sama-sama. Saman. Kita bilang lah. Uang. Ya. Kalau sama ilah beda jenis. Maka. Hanya. Hanya wajib. Sama jelis. Beda kuantitas gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini gak wajib. Kalau. Gak apa-apa. Ini boleh juga. Boleh juga. Dia sama kuantitas. Boleh-boleh juga. Nah. Gak wajib. Beda kuantitas. Kalau ada orang mau nuker 4.000 rupiah. Dengan 4.000 rial. Juga saya mau. Saya mau. Saya mau remarealnya ya. Saya ngasih 4.000 rupiah. Dapat 4.000 rial. Mau juga saya. Dan kalau sepakat. Boleh-boleh aja. Tapi kan. Normalnya gak begitu. Normalnya orang memperhatikan harga. Dawaan lah. Ya. Satu rial. Itu sekuat. 4.000 rupiah kurang. Tapi apa yang jadi syarat. Tapi tidak boleh. Beda kuantitas boleh. Tapi beda. Majelis boleh gak. Tidak boleh. Masti satu majelis. Maka dikatakan. Fa'intawa fa'kofi'il latirribah. Usturi takob dulu iwabdi fil majelis. Harus di majelis itu. Jadi kalau ada orang. Lagi. Mana utang. 10 juta. Bayar. Saya gak ada uang nih. Rupiah. Ada yang rial. Serahkan satu juta. 2.500. Gitu. Bagaimana kalau bayarnya gak dengan uang. Bayarnya dengan benda. Ya. Misalnya. Ada uang 10 juta. Kira-kira apa benda 10 juta. Motor. Dengan motor. Saya bayar pakai motor aja tuh. Motor di depan. Ada motor misalnya. Honda apa ya 10 juta. Honda Bit lah. Honda Bit. Ben Honda Bit. Honda Bit. Kalau Bim ya apa ya. Honda Bit. Maka. Wailah. Kalau gak. Ada unsur ribahnya. Fahinkanat iwabdu'ainan. Lami Ustarat. Qobdu fil majelis. Fahinkanat. Gak harus. Gak harus di saat itu. Bisa ngasih motoran. Besok-besok. Bagaimana kalau. Wanda Cinjaya. Berarti Ustarat. Gak keuntungan. Ini dia. Saya perlu dulukan. Money changer itu apa sih. Saya nuker. Rupiah. Terakhir saya nuker rupiah. Dengan dolar Australia. Terus saya lupa berapa. Kurang lebih. 10 ribu lah. Kurang lebih 10 ribu. Ini 10 rupiah. Dapat 1 dolar Australia. Kurang lebih. Kurang lebih ya. Lupa saya ngomongan detek. Nah. Kalau ini terjadi. Berarti kan. Terjadi tukar-menukar. Ada unsur ribanya. Kita lihat. Antara rupiah dengan dolar Australia. Sama gak ilahnya? Sama gak? Dia bilang sama. Terus pertanyaan kedua. Sama gak jenisnya? Ini rupiah dengan rupiah. Itu baru sama jenis. Kalau rupiah dengan dolar Australia. Beda jenis. Ini gak sama. Kalau ini yang terjadi. Maka hukumnya bagaimana? Beda kuantitas boleh. Beda majelis. Tidak boleh. Oke. Jelas. Maka kalau saya nuker duit. Rupiah dengan dolar Australia. Boleh gak beda kuantitas? Rupiahnya 10 ribu. Dolar Australia-nya 1. Boleh gak? Beda kuantitas. Boleh gak beda kuantitas? Boleh. Tapi kalau saya beda majelis. Ngasih 10 ribu rupiah sekarang. Dia ngasih dolar Australia-nya minggu depan. Boleh gak? Gimana? Boleh gak? Gak boleh. Nah. Erang. Beda kuantitas disini tuh. Terserah. Gak ngurusin kuantitas. Mau berdasarkan keuntungan atau enggak. Boda amat. Jadi gak harus. Kita gak lihat dulu kursnya. Wah kursnya. 1 dolar Australia sama dengan 10 ribu rupiah. Harus persis itu? Enggak harus. Tadi malah saya contohkan. Andai ada orang mau nuker. Rugi, nuker untung sama aja. Gak masalah. Andai nih saya nuker. 1 dolar Australia 12 ribu rupiah. Boleh gak? Boleh gak? Gimana? Boleh gak? Boleh. Halo? 50 ribu rupiah. 1 dolar Australia boleh gak? Boleh gak nih? Boleh juga. Boleh juga. Kalau saya tuker 10 ribu rupiah. Dengan 10 ribu. Kalau Australia boleh gak? Boleh juga. Cuma gak. Mana ada orang mau. Kalau sepakat boleh. Boleh juga. Jadi. Ngambil untung dalam money changer. Boleh. Bukan masuk riba. Ngambil keuntungan boleh. Dan setelah saya. Ada aku menuju-juju ngambil untung. Banyak. Gak mau rugi juga banyak. Bentar mahasiswa yang kuliah di luar negeri itu begitu. Biasa. Kadang. Dia rugi adalah. Segini aja. Rugi dia sebenarnya. Kalau liat kursus. Rugi. Biasa. Gak mau untung. Ada yang gak ngambil untung. Fix apa adanya. Ada juga. Silahkan aja bebas. Mau rugi. Mau untung. Mau bebas aja. Silahkan. Jelas gak nih. Tapi kalau tanya ada gak money changer resmi di Indonesia. Yang macem-macem tuh. Apalah merek-mereknya tuh. Toko-tokonya. Dolar Asia. Apa segala gitu ya. Yang gak nyeri untung. Saya gak tau. Saya gak tau. Kalau ada yang gak nyeri untung. Kalau ada. Tahu kasih tau saya. Saya juga mau. Masalah gak jauh-jauh. Biasanya yang paling menguntungkan. Itu yang di depan kantor Momadia. Jakarta tuh. Momadia. Kantor Momadia Pusat yang ada di Jakarta. Demain thing. Itu untung tuh. Untung maksudnya. Kita sebagai customer kita untung. Karena dia ngambil margin-nya sedikit. Gak. Sekian gedenya dia. Dia gak. Gak. Cuma tetap ambil untung. Kalau gak ngambil untung ya. Ya kasih tau saya. Saya juga mau kesitu. Gitu ya. Jadi boleh ya. Cuma harus majelis. Gak boleh. Seminggu lagi dikasihnya gak. Kalau mau seminggu lagi yaudah. Duitnya gak diserahkan sekarang. Minggu depan aja mendingan. Kayak gitu. Allah. Dan ini berlaku juga untuk rupiah dengan emas. Sama rupiah dengan emas. Menurut perspektif Madri Shafi ya begitu. Bagi kesini. Audahinan usturitota inu film majelis. Kadapun kalau seandainya. Utang ditukar dengan utang. Ya. Ini maksudnya. Utang ditukar dengan utang. A. Nagih. Pada B. 10 juta. Pada B. B. Dibilang uang gak ada. Tandu uang. Gimana nih bayarnya. Oh yaudah. Kamu saya. Utangin juga. Utang balik. Nanti saya bayar. Jadi. Utang. Ditukar dengan utang. Baik. Udahin. Bidahin. Nah. Berarti ini masalah nih. Dari sisi apa. Ntar kita lihat. Ntar saya. Lihat dulu. B bilang ke. A lagi ke B. B. Bayar utang. 10 juta. B. Oh ya ingat ingat. Habisnya gak ada uang nih. Oh ya gak ingat. Ini gak kata B. Kata B. Kamu. A. Dulu punya utang. Saya penang utang. Saya penang utangin kamu. Dulu. Saya. Dulu. Utangin. Kamu. 10 juta juga. Belum kamu bayar. Nah berarti kan. Bayarnya apa? Utang. Itu juga belum dibayar. Udah gimana kalau utangnya ini saya anggap lunas. Karena kamu dulu kenyataan juga 10 juta. Udah. Gimana? Berarti disini. Utang. Dibayar dengan apa? Utang. Nah gitu ya. Ngerti gak? Jadi anak. Eh bayar utang. Tapi. Iya iya bentar. Tapi saya gak duit nih. Oh iya kamu kan dulu. Saya ngutangin kamu juga dengan nominal yang sama misalnya. Itu nominal gak harus sama. Kayak kata Imam Nawi. Harus ditentukan berapa tuh utangnya. Mau. Harus. Dan karena uang sama uang. Berarti harus. Harus sama kuantitas. Apalagi rupiah dengan rupiah. Harus sama kuantitas. Ditentukan. 10 juta. 10 juta. Gitu. Atau kamu dulu pernah utang ke saya. Saya ngutangin kamu. Utang gak harus duit ya. Ngomong-ngomong. Utang bisa aja benda. Saya pernah ngasih kamu misalnya. Ngotong. Tapi belum bayar kamu. Kamu atau orang bayar. Saya kasih. Ini motor pake dulu aja. Bayarnya. Ntar. Kan berarti utangnya berupa motor misalnya. Itu bisa juga. Jadi ya utang dibayar dengan. Untang-untang boleh. Tapi harus ditentukan. Di majelis. Utangnya berapa waktu itu. Oh ya 10 juta. 10 juta offiks. Kemudian berlaku aturan-aturan riba tadi. Karena rupiah dengan rupiah. Maka harus sama kuantitas. 10 juta. 10 juta. Oke. Allah. Alhamdulillah. Ya. Lanjut. Kata Imam Nawai lagi. Wafiqab dihil wajahan. Dan. Apakah diharuskan mengkobet utang tersebut. Apakah. Disyaratkan hal tersebut. Kata Imam Nawai. Al wajahan. Ada dua. Pendapat yang sudah lewat tadi. Yang lebih benar adalah. Gak disyaratkan. Jadi. Beliau menghaji kita mengulang pembahasan. Sebelum-sebelumnya. Dan para pensyarah mengingatkan bahwasannya. Kauji dalam hal ini. Al wajahan disini. Asuh hukumah. Ada melisytirah. Tidak disyaratkan. Wain soal hamin dayna ala ba'di. Fawa ibra'un anba'kihi. Kalau seandainya. A dan B. Bersepakatnya. Sebagian utang. Misalnya. A. Nagih 10 juta. B. 5 juta. Nah. Bilangnya. Nagih nih. Nagih. A. B. Yang yang mengakui. Mengakui. 5 juta. Maka sebenarnya. Kalau. A setuju. Yaudah bayar 5 juta aja. Maka sebenarnya. 5 juta lagi. Dianggap hadiah. Statusnya disini ibro. Yang melepaskan. Yaudah lah. Menggugurkan. Wajiban. Boleh-boleh aja. Yang yang pakati. Sebagian utang dibayaruh. Wawang misaf. Itu yang bisa kita kaji. Dari Fikih. Untuk sore hari ini. Bersama kita lanjut ke tafsir. Mungkin kita jeda sedikit. Satu menit aja. Bersama kita lanjut ke tafsir. Wawang misaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita lanjut ke tafsir. Bersama kita lanjut. Bersama kita lanjut ke tafsir. Terima kasih.